Hai halo sobat netjes semua, pada video kali ini saya akan membahas partai catur singkat namun sangat keren Dimainkan antara legenda catur wanita asal hungaria yaitu grandmaster judith bulgar melawan pecatur bulgaria papdina siling nyerova Pertandingan ini berlangsung dalam olimpiade tessaloniki yunani tahun 1988 Permainan dibuka dengan pion E4 dibalas C5 pembukaan Siskelia kawan-kawan lanjut bulgar kuda F3 dibalas kuda C6 lalu gajah terang putih berkembang ke B5 menyerang kuda dan posisi ini dinamakan variasi Nesmen Dino Rosolimotec dalam pertahanan Siskelia lanjut pavlina pion maju ke G6 persiapan gajah ke petak G7 dibalas polgar rokade pendek lalu gajah fianceto pion lalu dorong maju ke C3 langkah ini bertujuan menghalau serangan gajah yang mengarah langsung ke benteng A jika gajah gelap putih sudah berkembang nantinya serta sebagai bantalan jika pion D2 dimajukan untuk pertukaran lalu pavlina pion maju ke E5 dilanjut polgar menantang pertukaran dengan mendorong pion maju ke D4 pertukaran diterima pion makan dibalas pion makan lalu kuda balas makan pion disini polgar langsung mengeliminasi kuda dengan kuda dibalas pion makan kuda permainan berlanjut putih mendorong pion ke E5 dibalas kuda ke E7 lalu polgar pemengku kuda dengan menempatkan gajah gelap ke G5 jawaban hitam rokade pendek lalu menerimakan pion di D4 selanjutnya langkah provokasi dimainkan hitam kuda memberanikan diri melepas pangkuan gajah dan balik menyerang menteri putih pada langkah ini jika gajah gelap putih makan menteri maka kuda akan balik memakan menteri lalu gajah ke F6 menawarkan pertukaran pertukaran diterima gajah makan dan pion makan lalu kuda akan makan gajah di B5 maka hitam akan unggul satu gajah karena alasan itulah setelah kuda melompat ke C6 dan menyerang menteri polgar memilih menempatkan menteri ke H4 sekaligus melindungi gajahnya dari serangan menteri hitam lalu papdina melangkahkan menterinya ke B6 menyerang gajah dibalas kuda C3 oleh polgar melindungi gajah sekaligus sebagai pengembangan lalu gajah gelap hitam makan pion E5 di jawab benteng A digeser ke E1 berbalik menyerang gajah lanjut gajah makan kuda di C3 dimana spion makan gajah menteri hitam lalu makan gajah dimana sementeri putih menyusup ke petak A6 hitam tentu mengira bahwa menteri mengancam skagmat di G7 setelah nanti gajah diangkat naik ke F6 karena setelah langkah menteri ke H6 ini hitam menjawab dengan menteri melangkah ke F5 untuk mencegah gajah naik ke F6 namun ternyata bukan variasi itu yang akan dilancarkan polgar saat ini polgar telah melihat kesempatan emas dan berhasil menyembunyikan serangannya disini setelah hitam melangkahkan menterinya ke F5 polgar dengan kalkulasinya yang mata mengorbankan menteri dengan makan benteng di F8 dan ini tentu merupakan skagmat paksa dalam dua langkah dan setelah langkah ini juga hitam menyerah kalah hitam tentu saja menyerah karena pada posisi seperti ini jika permainan dilanjutkan raja terpaksa makan menteri yang tentu dibalas gajah naik ke H6 skag raja hanya bisa bergeser kembali ke G8 lalu terakhir skagmat dengan benteng naik ke E8 pada posisi ini polgar memanfaatkan kelemahan dari lawan dengan pasifnya gajah terang hitam di rumahnya hal ini menyebabkan penjagaan benteng game menjadi terhangang oleh gajah yang belum berkembang jadi itulah pentingnya pada opening ini kita mengembangkan perwira dan mengembangkan raja terlebih dahulu jadi kesalahan hitam disini dia masih belum mengembangkan gajah terang sehingga kedua benteng hitam belum terkoneksi satu sama lain kita kembali pada posisi ini kawan-kawan sebetulnya langkah terbaik apa yang bisa dimainkan hitam disini untuk mencegah skagmat apakah menempatkan menteri ke C5 untuk melindungi benteng? tentu saja langkah tersebut hanya akan dibalas dengan gajah gelap naik ke F6 seperti perkiraan kita di awal jadi setelah langkah tersebut skagmat dengan menteri naik ke G7 sudah tidak dapat dicinggah lagi langkah terbaik putih disini sebetulnya mengorbankan menteri dengan makan gajah di G5 dan setelah menteri makan menteri permainan masih dapat dilanjutkan namun tentu kita makan kesulitan mengimbangi permainan putih jika menterinya sudah hilang seperti ini baiklah teman-teman jadi seperti itu ending dari permainan menarik pada video kali ini Judit Polgar membuktikan kesaktiannya pada partai kali ini bisa dibilang Judit Polgar ini pemain catur nita terbaik sepanjang masa ya selain karena berhasil mencapai titel Super Grandmaster dia juga seringkali berhasil mengalahkan para pecatur top dunia yang juga sekaligus para mantan juara dunia seperti Boris Pasky, Anatoly Karpov, Diri Kasparov, Vladimir Kromnik, dan Piswana Tananam bahkan Polgar juga pernah bermain dengan Magnus Carlsen dan berhasil mengalahkan Carlsen hanya dengan 19 langkah sangat luar biasa sekali ya teman-teman jadi itulah ulasan partai kali ini semoga menjadi inspirasi kita semua dalam bermain catur ya jadi sekian dulu video kali ini sampai jumpa di ulasan partai menarik lainnya jangan lupa subscribe channel net chess ini ya teman-teman terimakasih jadi chess you up